Niki Tamirzani kembali emosional dan meledak-ledak. Yang terbaru artis yang disapa nyai ini rela meng-unfollow dan mengakhiri pertemanan di dunia nyata dengan presenter Uyakuya. Niki dengan ketus menuding Uyakuya sebagai raja settingan. Niki seolah membongkar rahasia Uyakuya. Bahwa semua acara yang dibawakan Uyakuya, baik di televisi maupun di Youtube, semuanya adalah bohong belakang. Kalau settingan kan memang dia raja settingan. Mau apa? Ah, gue sih mendingan gak usah punya teman, dia punya teman nusuk dari belakang, ngapain? Dia mau ngomong apa orang dia beneran settingan? Komentar soal diri dong Niki Tamirzani kemarin yang ngomong. Biasa-biasa aja, gak apa-apa. Dia sih nelopeng Kapitri ya, hanya aja Kapitri sendiri dia ngomong apa. Kenapa emang kan Niki? Dia nopengnya lebih ke Kapitri, kenapa gak apa nih? Enggak, makanya lu tanya sendiri, Uya di sini, kenapa? Bukan tanpa alasan Niki Tamirzani marah besar pada si raja settingan Uyakuya dan si ratu halu Berbi Kumalasari. Pasalnya nama Niki ta disebut-sebut dalam konten terbaru mereka. Yang membuat Niki menjadi naik darah, karena yang menyebut-nyebut namanya itu adalah putri kandung si ratu halu yang masih berusia 10 tahun, yang juga diikutkan dalam konten video mereka. Nah, kita publik figur mau diprotes orang apa aja sih, hasa-hasa aja. Toh dia juga protes aku banyak banget dan aku gak pernah bales dan gak pernah membantah ya. Karena dia juga kan pasti liat berita, liat kok orang ini begini, kok orang ini ngomongin maminya seperti itu gitu loh. Gue mah sering diajakin di settingan, gue sering juga bantuin dia di program-program dia. Tapi, maksud gue ngapain lu bawa-bawa nama gue, soalnya gak masuk akal kan dari beberapa nama yang disebutin sama Uya ke anak itu, yang kenal gue. Kan gak mungkin, sedangkan kan ibunya si *** lagi berseterunya sama banyak orang, ya kan. Tiba-tiba si KH dibeliin baju lah, padahal lakinya lagi di penjara, kedua tiba-tiba ngerebut lakinya Irma Darma Wangsa lah. Berarti kan enggak bukan gue, kenapa nama Nikita Mirzani dibilang, siapa artis yang paling kamu sebel. Sebutkan satu nama yang menurut kamu, kamu paling gak suka kan dia ngatang-ngatang mama kamu. Nikita Mirzani. Ya apa adanya boleh, misalkan taro deh itu pure, spontan ya, uhuy ya. Tapi kan bisa diedit, ya kan, bisa diedit, bisa dihilangin kenapa lu lostin begitu aja. Malah diperjelas lagi sama dia. Ya kalau sebelum itu juga kan udah marah terus ya, sebelum postingan yang kemarin juga udah moce terus, udah nyindir terus. Kenapa sih harus orang lain yang nyerang, harus dibilang settingan, harus dibilang ini, itu, ini, itu. Ya gue sih cuma bisa berdoa semoga dia gak kepleset ya, gak kena kasus besar, itu aja sih. Padahal kan yang ngembulimanya kan satu Indonesia, bukan gue. Nikita Mirzani dengan keras menabuh genderang perang dengan Uya Kuya. Selain sebagai raja settingan, Nikita juga menuding Uya Kuya hanya numpang pansos alias panjat sosial dengan menyebut-jebut nama Nikita Mirzani. Tak hanya pada Uya Kuya, Nikita juga terang-terangan menuding Billy Syaputra ikutan menumpang pansos pada namanya. Memang beberapa konten video kolaborasi mereka sukses menjadi trending di Youtube karena ditonton oleh jutaan viewers. Ipansos lah, secara followernya juga banyakan gue, juga udah negor dia, ya kan, secara langsung. Gue bilang, lu bisa gak bikin, bikin, apa, konten atau apa gak usah bawa-bawa nama gue, gitu. Lu bisa gak berdiri sendiri tanpa nyebutin sama orang lain, gak usah gue deh, mungkin orang-orang yang lain juga gak usah lu sebutin, bisa gak, gitu. Enggalah, gue tau Mami Nikita Mirzani di mulut sama di hati itu sangat-sangat berbeda sekali. Mau di ngomong seperti apa, whatever, gue tau kalau di sana sama gue, di suruh. Kalaupun itu berhasil atau viral, ya itu mungkin rejeki kita berdua, gitu kan, kenapa harus orang lain sirik, gitu.